Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali kita berjumpa lagi dalam program yang selalu ditunggu-tunggu Dimana lagi kalau bukan di WIB Waktu Indonesia Bersantan Di saat paling senang kalau penontonnya rame banget nih kayak pada malam hari ini nih Apa kabar yang ada di studio? Baik Jauh-jauh nih dari Jogja pun Oh ini dari Jogja kata? Ini dari Jogja ada nih Dari mana ini? Dari Jogja Saya tahu maksudnya dari mana? Ketika kita siswa Indonesia Kemudian kakak saya alumus dari UII juga Dari Jogja Dan kemarin saya juga baru balik dari Jogja Orang itu harus selalu berkembang Seperti motivator saya Dia ini selalu mengembangkan semua masalah Kang Donat, Kang Donat Bukan dong Dengan masalah, dengan jawaban-jawaban yang lebih ringan Yang lebih simpel agar semua kalian mengerti untuk menyelesaikan masalah itu caranya gampang Langsung saja kita lagi lihat ini dia Cak Landat Cak Landat Terima kasih kehadiran anda semua di studio pada malam hari ini Untuk itu sampai disini ajak Bapak ini gak siap atau gimana Kalau memang Bapak memang gak siap Memang harus dari saya nih Gak harus dari kita Nah iya makanya Bebas Sering Bapak ini selalu memaksakan kehendak kepada kita Mengarahkan gitu ya Mengarahkan Harus membahas ini Harus jawab ini Bapak istilahnya ini otoriter Nah Bahas otoriter Pak Ini kasih tau orang tua anda Gak boleh Bapak anda seperti itu Zaman sudah berbeda Harusnya orang tua sekarang itu Bukan mengekang anak Tetapi mensupport anak Selama itu jalannya benar Bapak itu maksudnya Bapak itu Bapak Maksudnya Cak Lontong Bapak itu Bapak maksudnya Cak Lontong Bukan Bapak saya Jangan ngaku Kenapa? Saya tidak pernah punya anak Seperti anda Jadi kita akan membahas tentang otoriter nih Otoriter ya Oke otoriter itu tadi apa? Sikap yang Orang yang Sikap yang selalu punya sikap Semena-mena Merasa berkuasa Dan saat berkuasa Itu otoriter Orang otoriter itu Tidak mau mendengar saran Oh iya Tidak Jelas sekali Jadi kalau misalnya Ada orang ngomong saran gitu Kalau ngomong saran Gak mau mendengar saran Ngomong yang lain Gak apa Pak Begitu saran? Gak mau mendengar Kalau misalnya Pak Eh ngomong apa Anda? Eh buka dulu Kalau misalnya Bapak harus gini Harus gini Harus gini Itu dia dengar Gak masalah Kalau Pak Saya mau ngasih saran Gak mau mendengar saran Gak mau mendengar saran Tapi Cak Kalau misalnya Untuk cara menghadapi Biar gak otoriter Gimana Cak? Ah ini Supaya tidak otoriter Sebenarnya itu Hubungan timbal balik Otoriter atau tidak Itu Makanya harus Bisa merespon dengan baik Dengan cepat Tepat Dan baik ya Cak ya Pas sekali Kalau begitu saatnya Kita bermain dalam Tetas teka-teki Suli Waduh Cak Ini kenapa Pesertanya cuma dua sih Cak? Iya kurang lima dong Maaf kurang dua dong dong Kan masing-masing tim Cuma dua-dua Tapi sebelum kita invest Kita beri kesempatan Bagi pemirsa di rumah Betul Untuk mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Dari WIB Caranya kapan? Cukup dengan Mau menjawab PTS kita Jawabannya ada 6 kota Huruf keempat E Untuk bisa foto bersama Kita pakai Titik-titik-titik Jawab kirim ke At WIB underscore net Dengan hashtag WIB underscore Oto Riter Oto Riter Oto Riter Oto Riter Ya Baik Sekarang kita akan undang Beri Ada dua bintang tamu nih Cak Partner dua Pepi dan Benar Buat Pepi dan Buat Bedu Langsung saja ya kita panggilkan Ini dia bintang tamu kita pada malam hari ini Jessica Fania dan Brandon Salim Terima kasih Begitu Halo 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 Dan bagi anda tim yang bisa memenangkan kuis pada malam hari ini Akan mendapat hadiah yang sangat luar biasa Hadiahnya apa? Silahkan Bung Alek Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan anda Bila berhasil, satu unit Ruko Yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang, tendang Kacamata yang kalau hilang, susah dicari Silahkan bawa pulang Hadiahnya adalah satu unit Ruko Persembahan dari kacamata tembus pandang, kacamata tendang Kalau hilang, susah dicari Ini dia, TTS kita Ya, di delapan menata Kita beli kesempatan yang pertama untuk tim B Brandon dan Pepi, silahkan memilih nomor pertama yang akan dicari Kita beli semangat dulu Silahkan Brandon mau pilih yang mana dulu? Yang sudah ada Pilih nomor dua Dua menurun Dua menurun, baik Perhatikan pertanyaannya Untuk melihat sesuatu yang jauh Biasanya orang melihat dengan Teropong 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 Tidak ada yang tahu ini Tidak ada yang tahu, bener kan? Bener Bagus Baik Kita kunci Untuk melihat sesuatu yang jauh Biasanya orang melihat dengan teropong Apakah itu jawabannya? Kita sudah lihat Harusnya Biar dia tahu sendiri Biar dia tahu sendiri Silahkan Kita sudah Jijir dua buuh tahun ya Dudu sama Jijir Sedangkan menentukan Kapan, waktu dan tanggal yang pas buat Jadi jawabannya saya kira-kira Corong 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 Biasanya orang melihat dengan Corong Corong Apakah itu jawabannya? Corong Bukan Coba lihat jawabannya Brendan ya Nanti belajar dari yang ada ya Oke oke Kalau nerangin capek Untuk melihat sesuatu yang jauh Biasanya orang melihat dengan Dorongan Dorongan Melongok Melongok sih Pak Itu bukan melihat dari jauh Pak Itu namanya melongok Biasanya jarak deket Pak Jadi kayak gini Itu melongok Oh iya itu melongok 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 itu gila? Melongok Nah Berarti masih ada jarak Jarak yang masih Kalau Kalau deket Dilihat dengan melongok Malah gak kelihatan Maka siapa Maka siapa deket Kalau melongok gak kelihatan Bapak tahu Tukang bajaj Nah Ada berbagai Iya Pak Melongok Melongok Bedakan mengeluarkan kepala dari tempatnya dan melongok Bentar Bentar Kok ada kali Oh iya jatuh Oh iya jatuh Oh iya jatuh Oh iya jatuh Asisten ya Contohnya mungkin beduk Lihat apa pak Ini mungkin contohnya Coba beduk Lihat tuh piringan diatasan aja Mana Itu yang diatasan aja Mana Itu yang diatasan ada berapa Yang mana Itu yang diatasan ada berapa Coba kamu tanya aku Tanya aku Coba lihat piringan tuh Ya Jadi disini jangan berpikiran Mencoba untuk lurus Harus semelenceng Mungkin pikiran Gak amat nih gue Oke Silahkan beduk Silahkan beduk Silahkan sekarang Mirip zebra Mirip zebra Tapi badannya polos item Atau polos putih Polos coklat Udah Nanti paham Gue jawab lagi Ini binatang Binatang Tau binatang kan Tau pasti bisa jawab Siap Yang ada tintanya Hah Apa pak Yang ada Cumi coba Pengennya gurita Gurita Pengennya gurita Yang ada tintanya Sudah boleh ngerti kan Dota Pengennya kan Pemilu 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 Yang ada tintanya Aduh Aduh Timah menjawab pemilu Yang ada tintanya Pemilu Apa junior jawabannya benar Eh ти xu Ad��니 Silahkan, silahkan diminum, silahkan minum. Saya mau bikin pasang lebih datang. Dari pemilu ke binatang. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Untuk kalian semua. Nyari apa sih, Cak? Kacamata. Tadi maksud awal binatang maksudnya apa, Pak? Apa? Jauh aman dari binatang ke pemilu, Pak. Ada binatang memang pengikut pemilu, Pak. Bapak tadi kan awalnya ngomong zebra, kenapa kuda. Tahu binatang, kan? Tahu binatang, kan? Ya, ya, ngetes aja tahu binatang, Kak. Yang mirip kuda, tapi garis, garis putih, hitam. Itu namanya? Tapi kan pertanyaan Bapak saya kira akan lanjut ke pertanyaan Bapak. Jangan asal tuduh, dong. Panja nanyanya baik-baik. Lu nggak tahu apa yang lu minum? Tinta bekas pemilu kemarin. Masa nggak? Pemilu mah hitam. Ini orang. Itu udah kedaluarsa. Masa kedaluarsa orang, Pak. Aduh-aduh aja, Pepi. Pengen tuh, pengen tuh. Makanya, jawab, gunakan otaknya dong. Baik. Selanjutnya. Ini baru. Tim, sekarang kita beri kesempatan untuk... JJ bawa hoki, Pak. Yoi. Desa kalah ya. Krennan pilih nomor 7. Tim beli lagi. Lima menurun. Oke. Lima menurun. Ada tujuh kotak. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Namanya? Pengennya Sarjana. Eh, diulang lagi pertanyaan sekali lagi. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Namanya? Kerja Ah. Kerja Ah. Baik. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Namanya? Kerja Ah. Apakah itu jawabannya? Apa sih? Buka. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Namanya? Termuat. Apakah itu jawabannya? Yes. Baik, kita akan buka langsung. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Namanya? Terga. Terdata dan termuat bedanya apa, Pak? Termuat dalam data-data yang sudah disiapkan. Termuat dan terdata. Terdata. Bedanya apa? Iya. Terdata. Anda pernah tahu namanya bank data? Tahu. Isinya apa? Data. Data. Apa itu? Bank muat. Bukan dong, kawan berbeda. Berbeda, Pak. Muat sama data. Memuat galon. Nah. Truk memuat galon. Truk mendata galon. Ust. Terdata. Oh ya, kita akan selesai lagi, Pak. Masih seratus dan kosong poinnya. Ayo, kita lanjutkan lagi. Kita keberikan pada tim A. J. Tiga mendatar. Oh, hanya ada lima kota. Gampang seratus. Sepet, sepat, 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 mepet. Apa nanti sana ini? Cepat, ayo loh. Selain detik dan jam yang digunakan untuk menunjukkan waktu adalah? Oh, bunyi kaget, gue. Tidak, kosong sedisi. Mepet, Pak. Waktunya mepet. Benar, benar, Pak. Baik, kita lihat. Selain detik dan jam yang digunakan untuk menunjukkan waktu adalah mepet. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Dimanapun kalian berada, Kukirimkan terima kasih. Kalau manusia numpang atau tinggal tempat sesorang di suatu tempat, hotel atau losman pasti bayar. Iya. Kalau binatang, Pak, gak usah di keluar. Di hotel juga gak bakal dipisahin bayar, Pak, binatang. Oh, ada siapa? Kucing gak ada? Ada lagi kucing, bener, Pep? Ada. Ada hotel kucing, Pep? Ada. Ada, ada. Hahaha. Gakak dibilangin, dia gak tahu. Eh, gak tahu gimana, tak. Tempat penyitipan binatang itu gak bikin gak bayar. 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 Eh, lu yang ngomong tadi sama dia. Keceplosan gue. Terima kasih.